H8K, Pesawat Perahu Jepang Paling Luar Biasa Era Perang Dunia Kedua Hai hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Saat berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memiliki pesawat perahu patroli maritim atau Flying Boat H6K H6K awalnya dirasa mampu menjalankan berbagai misi, baik pengintaian hingga pengeboman dengan baik, kak Namun ketika pesawat sekutu mulai banyak bermunculan, H6K menjadi pesawat yang mudah dijatuhkan lantaran minimnya sistem senjata untuk pertahanan diri Melihat kenyataan tersebut, para petinggi militer Jepang mulai mengajukan proposal pengadaan pesawat yang lebih baik ketimbang H6K Akhirnya, para perancang dari Jepang mampu menciptakan salah satu flyboat terbaik era Perang Dunia Kedua, yakni Kawasaki H8K H8K memiliki empat mesin yang handal, dihususkan untuk misi tempur jarak jauh, kak Nah, pesawat ini memiliki tanki bahan bakar kecil di sayap dan juga di lambung Khusus bagian lambung diproteksi dengan safe sealing dan dilengkapi dengan pemadam kebakaran karbon dioksida Canggihnya lagi, kak, H8K memiliki sistem antibocor yang tak dimiliki oleh pesawat perahu lainnya Secara keseluruhan, pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar sekitar lebih dari 15 liter Kemampuan pesawat tersebut mampu mengungguli pesawat sejenis, yakni Short Sunderland buatan Inggris ataupun XPBS-1 buatan Amerika Pesawat ini memiliki persenjataan defensif yang tergolong sangat kuat, kak Meriam kaliber 20mm, dipasang di hidung, di bagian atas, dan di area ekor Ditambah dua lagi dipasang di blister samping belakang Persenjataan ini masih ditambah dengan tiga senapan mesin kaliber 7,7mm di sisi kiri dan kanan lubang palka dan mengarah ke bawah Tidak hanya itu, keamanan kru juga diperkuat dengan memberikan lapisan baja pelindung pada tempat duduk kru H8K mampu membawa dua torpedo seberat 801 kg atau 8 bom dengan berat 60 kg Saat uji terbang pada akhir tahun 1940, ternyata performa H8K sangat tidak memuaskan para petinggi militer Jepang K Sehingga beberapa fitur harus mengalami perbaikan dan perombakan secara mendasar Namun pada akhirnya, H8K mampu terbang dengan baik Misi pertama pertempuran pesawat H8K dilaksanakan pada malam hari tanggal 4 sampai 5 Maret 1942 Dengan melaksanakan misi pemboman di pulau Ohau, Hawaii Jarak yang harus ditempu pesawat ini terbilang sangat jauh, sehingga pesawat yang mampu terbang jarak jauh ini Harus mengisi bahan bakar dari kapal selam di jalur penerbangannya Karena kondisi cuaca waktu itu sangat buruk, misi pengeboman itu pun lalu dibatalkan Walaupun misi tersebut gagal, tetapi jelas menunjukkan jika pesawat H8K ini adalah senjata yang tangguh dan sangat berguna saat perang Pesawat ini menjadi flying boat tercepat sekaligus bersenjata defensif paling baik saat Perang Dunia Kedua Sehingga pilot pesawat tempur sekutu sangat sulit menjatuhkan pesawat ini H8K juga memiliki dimensi lambung yang besar sehingga dapat dimodifikasi untuk versi angkut Versi angkut ini diberi kode H8K-2L yang memiliki dua dek untuk penumpang Khusus untuk versi angkut ini, persenjataan defensifnya dikurangi, Kak Serta jarak tempuhnya menjadi berkurang karena beberapa tanki di dalam lambung harus dilepas Total produksi pesawat ini mencapai angka 175 unit meliputi versi H8K-1, H8K-2, serta H8K-2L Terima kasih telah menonton!